Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kondisi kalian saat ini yang bekerja di rumah, yang sekolah secara online, teman-teman pemuda dan remaja, gimana kabar kalian saat ini? Bagaimanapun kondisi kita saat ini, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita menyadari bahwa Allah itu baik dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Teman-teman saya mengajak setiap kita untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan, mari kita menaikkan satu pujian, dia Yesus telah mati bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku baginya. Tuhan selamatkan jiwaku. 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 Bagi dia, segala pujian, bapak serta syukur, bekas selamanya. Bagi dia, segala pujian, bapak serta syukur, selamanya. Pertama, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapak di surga, kami bersyukur, sampai saat ini Tuhan menjaga dan memelihara kami. Kami, dalam segala aktivitas dan kegiatan kami, setiap kami yang bekerja baik, bekerja di kantor maupun bekerja di rumah, kami yang sekolah secara online di rumah, kami menyadari bahwa Tuhan tetap menjaga dan memelihara kami, dan melindungi setiap kami. Dan kami bersama-sama bersyukur pada saat ini, kami bisa menyembah Tuhan, bisa memuji Tuhan. Dan sebentar lagi kami juga akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, setiap kami yang menyaksikan video ini, Tuhan tolong kami untuk kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan hambamu yang menyampaikan firman Tuhan, juga Tuhan pakai untuk bisa menjadi berkat bagi setiap teman-teman yang menyaksikan video pada saat ini. Terima kasih Tuhan kami menyerahkan untuk perlindungan firman Tuhan pada saat ini kepadamu. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan tolong setiap kami. Dan kami juga tidak lupa Tuhan sebelum kami mendengarkan firman Tuhan. Kami juga mau bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan juga yang terus menjaga dan melindungi bangsa negara kami. Kami tahu saat ini penyebaran virus corona, COVID-19 semakin menyebar luas. Kami berdoa Tuhan kiranya pimpin bangsa negara kami. Tuhan pimpin pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mereka dengan kesatuan hati, bisa dengan tegas, dengan sigap menangani kondisi bangsa saat ini. Dan kami rindu Tuhan penyebaran virus corona ini semakin hari, semakin bisa menurun, bahkan bisa menghilang. Kami berdoa Tuhan yang kiranya pimpin dan jaga bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicara lah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini saya mengajak setiap kita untuk membuka firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31 dan kemudian Mas Muf pasal 73 ayat yang ke-25. Saya akan membacakannya untuk teman-teman sekalian. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Mas Muf 73 ayat 25. Teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, pada saat ini saya ingin sharing iman Tuhan tentang sebuah tema yang menarik bagi setiap kita dan juga relevan bagi setiap kita. Tema yang ingin saya seringkan pada saat ini adalah mengatasi rasa bosan, teman-teman. Teman-teman berbicara tentang rasa bosan, maka apa yang kita pahami tentang bosan? Menurut Kabus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bosan artinya adalah sudah tidak suka lagi karena sudah terlalu sering atau terlalu banyak. Dalam penerjaan seperti ini teman-teman. Misalnya, teman-teman bekerja dalam sebuah kantor atau dalam sebuah perusahaan. Awal ketika teman-teman bekerja, teman-teman sangat semangat, teman-teman sangat antusias. Tetapi setelah teman-teman bekerja 6 bulan, teman-teman bekerja selama setahun, teman-teman mulai merasakan yang namanya kebosanan. Begitupun juga dengan teman-teman yang saat ini bekerja di rumah atau WFH. Teman-teman ketika bekerja di rumah, pertama-tama teman-teman mungkin sangat antusias. Tapi ketika teman-teman sudah bekerja lama di rumah, teman-teman sudah bekerja sekitar 1 bulan, WFH di rumah, teman-teman mulai merasakan kebosanan. Begitupun juga dengan teman-teman remaja yang sekolah. Ketika teman-teman masuk sekolah, teman-teman antusias awal-awal. Tetapi ketika sekolah sudah berjalan selama 2 bulan, 3 bulan, teman-teman mulai merasakan kebosanan. Begitupun juga dengan teman-teman remaja yang saat ini sekolah secara online di rumah, awal-awal mungkin masih semangat. Tapi setelah 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, sekolah online di rumah, teman-teman mulai merasakan kebosanan. Begitupun juga dengan teman-teman yang saat ini cuma stay di rumah saja. Teman-teman awal mungkin merasa semangat, antusias, di rumah saja enak gitu ya. Tetapi lama-kelamaan, 1 minggu berjalan, 2 minggu berjalan, Teman-teman mulai merasakan yang namanya kebosanan. Teman-teman ketika kita merasakan bosan, maka ada dampak yang terjadi teman-teman. Dampaknya adalah kita tidak bergairah melakukan segala tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Kita tidak bergairah melakukan segala sesuatu yang kita lakukan teman-teman. Oleh karena itu sangat tidak baik jika kita dilikupi oleh perasaan bosan. Nah teman-teman, bagaimana cara mengatasi rasa bosan? Seorang teolog mengatakan bahwa rasa bosan itu muncul karena ada kesalahan antara relasi kita dengan Tuhan. Dia mengatakan, seorang teolog mengatakan bahwa rasa bosan ada dua penyebabnya. Yang pertama adalah karena tidak memiliki tujuan hidup yang pasti. Dan yang kedua adalah karena tidak memiliki gairah untuk melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu pada saat ini teman-teman, saya rindu membahas dua hal. Yaitu yang pertama, bagaimana kita memiliki tujuan hidup yang jelas menurut Alkitab. Dan yang kedua, bagaimana kita memiliki gairah dalam melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan. Sehingga kita bisa terhindar dari perasaan bosan. Yang pertama teman-teman, saya akan membahas tentang tujuan hidup. Kalau kita memperhatikan dalam satu koritus pasal 10 ayat 31 dan masmur pasal 73 ayat yang ke-25, Maka kita bisa memahami bahwa tujuan hidup yang diajarkan oleh Alkitab adalah untuk memuliakan Tuhan dan untuk menikmati Tuhan. Memuliakan Tuhan artinya bukan menjadikan Tuhan mulia. Karena Tuhan sudah mulia, teman-teman. Tetapi memuliakan Tuhan artinya adalah kita membuat Tuhan senang, kita membuat Tuhan bersuka cita, kita membuat Tuhan tersenyum. Dan menikmati Tuhan artinya adalah kita puas di dalam Tuhan. Menikmati Tuhan artinya adalah hanya Tuhan yang satu-satunya kita ingini di dalam dunia ini. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang kita ingini di dalam dunia ini, itu artinya kita sudah menikmati Tuhan dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, terkadang tujuan hidup ini tidak dilakukan oleh orang-orang percaya. Orang percaya, orang Kristen, hidup bukan memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Tetapi sebaliknya, memuliakan diri sendiri dan menikmati diri sendiri. Ketika seseorang memuliakan diri sendiri dan menikmati diri sendiri, maka disitulah akar dari kebosanan, teman-teman. Seperti yang Brace Pascal katakan, bahwa di dalam diri manusia ada suatu kekosongan yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Tidak bisa diisi oleh apapun di dalam dunia ini. Hanya bisa diisi oleh Tuhan. Sehingga jika kita mengisi kekosongan kita dengan sesuatu di luar dari Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan kepuasan yang sejati. Kita akan merasa bosan, teman-teman. Ambil contoh, misalnya ketika kita punya handphone yang baru, kita sangat antusias, kita sangat tertarik dengan handphone kita yang baru. Kita sangat menjaga handphone kita yang baru itu, teman-teman. Tetapi jika kita sudah menggunakan handphone kita yang baru itu selama dua tahun, teman-teman, maka muncul kebosanan. Dan kita sudah tidak tertarik lagi dengan handphone kita yang baru itu. Karena sudah dua tahun kita bersama-sama dengan handphone itu. Nah, teman-teman, ini sebagai contoh bahwa kita tidak bisa merasa puas dengan segala sesuatu di dalam dunia ini di luar dari Tuhan. Kita hanya bisa puas hanya dengan Tuhan, teman-teman. Karena kekosongan dalam diri kita hanya bisa diisi oleh Tuhan. Ketika kita hidup memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan dalam hidup kita, maka kita bisa jauh dari rasa kebosanan itu. Yang kedua, bagaimana cara kita mengatasi rasa bosan? Yaitu kita harus memiliki hati untuk mengerjakan segala sesuatu. Kita harus punya gairah untuk mengerjakan segala sesuatu. Untuk mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab kita. Kalau kita perhatikan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31, teman-teman, firman Tuhan berkata bahwa jika kita makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, Lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Teman-teman disini, jika kita memperhatikan konteksnya, Rasul Paulus berbicara kepada Jemaat Korintus tentang makanan-makanan berhala, makanan-makanan hasil penyembahan berhala. Paulus berkata kepada Jemaat Korintus, jikalau Jemaat Korintus pergi ke pasar, dan dia ingin membeli makanan, ingin memakan makanan di pasar, maka tidak usah bertanya kepada para pedagang. Makanan ini hasil dari persembahan berhala atau tidak? Tidak usah bertanya. Makan saja. Begitu juga dengan Jemaat Korintus yang pergi ke rumah orang kafir, tidak percaya. Ketika Jemaat Korintus pergi ke rumah orang yang tidak percaya, kemudian Jemaat Korintus ditawarkan makanan oleh orang yang tidak percaya itu, maka Jemaat Korintus tidak perlu bertanya, makanan ini dari persembahan berhala atau tidak? Makan saja. Paulus berkata seperti itu, tetapi satu hal, jikalau ada satu orang yang mengatakan bahwa makanan itu adalah dari persembahan berhala, maka jangan makan makanan itu. Nah teman-teman, di sini Rasul Paulus menitik beratkan, memfokuskan bukan kepada benar atau salah, tapi kepada baik atau buruk bagi orang lain. Baik atau buruk bagi pemberitaan Injil untuk orang lain. Dalam konteks inilah, teman-teman, kita hidup memuliakan Tuhan. Kita hidup memuliakan Tuhan dalam segala hal, teman-teman, dalam segala yang kita kerjakan, fokusnya adalah untuk pemberitaan Injil, untuk baik atau buruknya bagi orang lain. Teman-teman, Martin Luther pernah mengatakan seperti ini, seseorang yang memerah sapi, mereka bisa memerah sapi untuk kemuliaan Tuhan. Ketika mereka memerah sapi itu dengan sangat baik, teman-teman. Ada juga yang mengatakan, seseorang bisa mengupas kentang dengan memuliakan Tuhan ketika dia mengupas kentang dengan sungguh-sungguh baik, teman-teman. Dan saya ingat sebuah artikel terkait dengan hal ini, teman-teman. Ada sebuah artikel yang berbicara tentang hal-hal yang kita anggap kecil. Misalnya menguap, ngantuk, ataupun bersin, teman-teman. Kalau kita mengatakan segala sesuatunya dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, apakah bersin juga termasuk di dalamnya? Sebuah artikel ini membahas tentang hal ini. Dan sangat menarik, teman-teman, dia membahas bahwa bersin juga termasuk di dalam respon kita. Kita mau lakukan untuk memuliakan Tuhan atau tidak, teman-teman. Ketika kita bersin untuk memuliakan Tuhan, maka kita tentu melakukannya dengan hikmat bijaksana. Kita tidak mungkin bersin di depan orang, teman-teman, karena itu akan menularkan penyakit. Dan kita juga tidak mungkin menahan bersin itu, karena itu akan mendatangkan penyakit bagi tubuh kita. Dan kita tidak bisa berkontribusi untuk pemberitaan Injil kepada orang lain. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan, kita harus melihat dalam konteks ini, teman-teman. Yaitu apa yang kita lakukan, itu mendatangkan berkat bagi orang lain, itu baik bagi orang lain, itu menjalankan pemberitaan Injil atau tidak. Jika kita melakukan dalam konteks itu, maka kita sudah hidup memuliakan nama Tuhan. Teman-teman, ini yang saya bagikan kepada setiap teman-teman, ada dua hal bagaimana caranya kita bebas atau kita mengatasi rasa kebosanan kita. Yang pertama, yaitu dengan kita hidup memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan sebagai tujuan hidup kita. Dan yang kedua, kita bergairah melakukan segala sesuatu. Karena kita tahu, teman-teman, segala sesuatu yang kita lakukan, itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah berbelas kasihan kepada kita, yang sangat mengasihi setiap kita. Di akhir dari renungan ini, saya ingin menutup dengan sebuah kutipan dari seorang teolog bernama C.S. Lewis, teman-teman. C.S. Lewis berkata seperti ini, kebosanan akan selalu mengingatkan kita bahwa jika kita tidak menemukan satu halpun di dunia ini yang memuaskan kita seutuhnya, itu berarti kita diciptakan untuk kehidupan yang lain di dunia yang lain, yaitu surutnya. Teman-teman, perkataan dari C.S. Lewis ini sangat tepat, bahwa jika kita merasa bosan di dalam dunia ini, teman-teman, tidak ada segala sesuatu di dalam dunia ini yang membuat kita puas, maka kita harus menyadari bahwa kita tidak berasal dari dunia ini, tapi kita berasal dari kerajaan surga. Firman Tuhan juga berkata bahwa kita tidak berasal dari dalam dunia ini, teman-teman. Kita berasal dari kerajaan surga. Kita hidup di dalam dunia ini untuk menjalankan perintah Tuhan. Kita hidup di dalam dunia ini untuk mengembangkan kerajaannya. Teman-teman, kiranya firman Tuhan pada saat ini sungguh-sungguh memberkati setiap kita. Anak.